Pertanian yang dapat menghasilkan produk pertanian dengan efisiensi yang tinggi serta tidak mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, sarjana rekesa pertanian sangatlah dibutuhkan. Selama di rekesa pertanian ini, mahasiswa belajar berbagai sistem budidaya pertanian yang dikombinasikan dengan teknologi-teknologi yang mudah diterapkan untuk menghasilkan produk pertanian yang diharapkan. Misalnya, teknik kultur jaringan, sistem pertanian presisi, bing data dalam pertanian, biologi hewan tenag, dan sebagainya. Nah, beberapa prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa rekesa pertanian, diantaranya salah satu mahasiswa rekesa pertanian ini yang berhasil menciptakan alat semprot pesticida yang disertai dengan sensor. Selain itu, beberapa mahasiswa juga berhasil mengikuti lomba karya tulis tingkat nasional. Untuk adik-adik SMA yang tertarik di bidang pertanian, jangan ragu untuk masuk ke rekesa pertanian ini. Karena di rekesa pertanian ini, kalian akan belajar pertanian dari lulu hingga hilir secara komprehensif. Tidak hanya sistem budidayanya saja, tetapi juga belajar tentang sosial, ekonomi, dan teknologi pertanian, terutama untuk era 4.0 ini. Setelah lulus, mahasiswa rekesa pertanian mendapatkan gelar Satjana Teknik. Prospek kerja yang tersedia untuk mahasiswa rekesa pertanian, diantaranya mendirikan start-up seperti yang telah dilakukan oleh beberapa alumni, menjadi ahli dalam pemerintahan, industri pertanian dan perkebunan, dan sebagainya.